Kemudian lanjut masuk lagi dengan 4 peserta. Silahkan 7 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu Lewat Juri yang saya hormati, serta Panitia Gelar Inovasi Daerah yang saya hormati. Dalam kesempatan kali ini, kami dari tim Palawija dari IPB akan menjelaskan mengenai alat yang telah kami buat. Sebuah alat yang berbasis web yang memiliki fungsi untuk memantau iklim mikro yang berada di rumah kaca. Ide originalitas. Ide ini muncul ketika kami melakukan sebuah penelitian di rumah kaca milik Xiaomio Biotrop. Di sana kami mengidentifikasi permasalahan yang sering atau kerap kali ditemukan oleh petugas rumah kaca. Dan di sana terdapat 3 hal yang menjadi permasalahan untuk petugas rumah kaca. Yang pertama, mengenai pemantauan suhu, pemantauan intensitas cahaya, dan pemantauan pH air untuk tanaman hidroponiknya sendiri. Di sana, pada rumah kaca di Xiaomio Biotrop itu masih menggunakan alat-alat konvensional seperti termometer, pH meter, dan untuk mengukur intensitas cahaya. Dan di sini kami mencari solusinya. bagaimana ketika pemukur iklim mikro tersebut bisa digantikan dan untuk melakukan pemantauannya tidak harus dari rumah kaca tersebut. Jadi kami di sana, setelah mendapatkan sensor-sensor tersebut, kami menghubungkan data-data yang telah dihasilkan itu melalui website. Jadi petugas dari rumah kaca tidak harus memantau langsung ke rumah kaca. Jadi bisa lewat jarak jauh, misalnya dari kantor seperti itu. Di sini kita menggunakan sensor suhu, DHT11, ada sensor cahaya, yaitu LDR, kemudian sensor pH dari DR-robot SN0161, dan kemudian disana ada desain alat. Nah, desain alat seperti yang aslinya seperti itu. Di sana ada, yang paling atas, ada pengukur intensitas cahaya. Di sana berbentuk lingkaran, memang itu adalah referensi dari salah satu dosen IPB juga, yang sebelumnya sudah membuat Automatic Weather Station, bahwa standarnya itu untuk intensitas cahaya seperti itu. Kemudian di bawahnya ada DHT, itu untuk mengukur suhu. Di sana menggunakan piringan-piringan juga, itu merupakan standar. Karena dengan penen-penen tersebut, DHT11 itu dapat mengukur suhu ruangan, bukan yang di dekat sensor tersebut saja. Kemudian ada sensor pH. Sensor pH tersebut ditunjukkan untuk cairan pada tanaman hidroponik. Dan di sana juga kami melakukan otomatisasi pada suhu. Jadi ketika di ruangan rumah kaca itu, suhu yang memang sudah panas, melebihi 29 derajat, maka kipas, kipas yang ada di rumah kaca tersebut, menyala sampai suhu tersebut turun di bawah 29 derajat. Nah, untuk implementasinya, di sana kami telah melakukan pengujian juga selama dua minggu, bahwa alat yang kami buat telah sesuai dengan sistem yang memang kami buat sebelumnya. Kemudian sensor-sensor juga telah kami kalibrasi, sehingga nilai-nilainya itu sudah sama dengan alat-alat yang standar yang ada di pasaran. Selanjutnya, dampak ekonomi. Kan dilanjutkan oleh DAP kan saya. Dampak ekonomi dan sosial produk inovasi ini adalah dapat meningkatkan penjualan tanaman hidroponik agar lebih berkualitas di pasaran. Karena di sini kita langsung memantaunya berapa suhu yang cocok untuk tanaman dan berapa pH-nya nutrisi yang dibutuhkan oleh tanamannya dan juga cahaya yang dibutuhkan oleh tanamannya itu sendiri. Dan alat ini kami baru mengimplementasikannya dengan otomatisasi suhunya. Jadi kalau ketika suhu lebih dari 30 derajat, suhu 30 derajat, maka kipas di dalam rumah kaca akan menyala otomatis tersambung dari listrik PLN ke alat ini. Dan dampak ekonomi selanjutnya adalah tidak memerlukan adanya petugas rumah kaca untuk memantau pada rumah kaca tanaman hidroponik ini. Dan dampak sosialnya sendiri, yaitu memudahkan masyarakat untuk merawat tanaman hidroponik dan membuat rumah kaca hidroponik sendiri. Terlebih kepada masyarakat perkotaan yang sibuk bekerja. Jadi hanya tinggal memonitoring dari webnya itu sendiri. Dan dapat masyarakat juga, masyarakat penggunanya ini juga dapat melihat bagaimana grafik iklim mikro rumah kaca harian di aplikasi web ini. Dan dampak lingkungan hidupnya juga ada. Alat ini dapat mengurangi adanya hasil gagal panen akibat kondisi tanaman hidroponik yang tidak layak untuk panen. Selanjutnya. Dan untuk status haki pada alat ini, yaitu tim kami telah mengimplementasikan alat ini di instansi lembaga penelitian Seamio Biotro. Namun belum didaktarkan secara resmi sebagai haki di instansi tersebut. Selanjutnya. Dan berbasis potensi wilayah, produk inovasi ini memberikan nilai lebih untuk masyarakat daerah Bogor untuk lebih mengembangkan rumah kaca hidroponik di zaman modern ini dengan otomatisasi alat yang ada pada produk inovasi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami juga ada videonya Pak. Ini model bisnisnya kayak apa ya? Kita. Iya, baliknya gitu. Iya, maksudnya. Model bisnisnya kayak apa ya? Jadi apakah ini nanti diselakkan atau dijual atau bagaimana? Atau kita yang produksi? Jadi mungkin kita belum produksi. secara banyak itu belum dipasarkan juga. Cuma kemarin itu sempat kita pamerkan tika ulang tahun siam ya. Doto. Jadi ada beberapa orang-orang yang datang sama dan menanyakan dan sebagainya cara kerja gitu. Ternyata mereka tertarik dan ya sudah memesan gitu. Cuma kita emang karena biaya dan belum diperbanyak lagi. Jadi seperti itu buat. Kemudian berapa? biayanya berapa? Biaranya kita 3 juta. Tiga juta. Ini 3 juta. Satu alat ini? Iya. Untuk berapa hidroponiknya berapa banyak? Luas, kita ya. Jadi kalau untuk monitoring hidroponiknya sendiri itu tuh sebenarnya tergantung tergantung bak yang air kalau misalkan seluas 10 meter bak penampungnya satu itu kita bisa satu itu bisa pilih hal ini gitu. Masalahnya tidak banyak ini. Soalnya kan kita selalu-sela cuma satu sensor pH kalau itu hidroponiknya sendiri. Kalau sensornya apa aja sih? Ada sensor intensitas cahaya. Ada suhu dan lembab 3 juta. Ini berapa ya? investasinya berapa? Ini modalnya berapa? Ini mau 3 juta. 3 juta itu buat alat ini. Sebelah berapa? Belum ngobrol kembali dengan Bapak. 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 Belum dihitung kerja korannya. Kelebihan ini daripada sesuatu yang selamanya yang ada? Ini mengalas menggabungkan aja. Iya. Menggabungkan ya untuk rumah kaca yang saya tahu itu belum ada untuk pemantauannya yang memang melalui web jala-jala seperti itu atau itu otomatisasi biasa kan di rumah kaca ya paling bergerameter biasa di cek dilihat setiap saat terus pakai termometer dan itu kalau mikir katanya itu kalau pakai alat ini berarti kita kan terus-terusan gitu monitoringnya kalau pakai manual berarti ketika petugas itu mau hukur ya hukur kalau pakai kaca tegak jadi ya itu akan membuat tanaman juga saya tidak melihat apa nama sensor untuk merupakan volume media buat gimana kan whether semuanya apa nama cuaca kukun tapi kan dengan adanya tanaman maka si media tadi akan juga hilang nah kapan kalau tidak ada sensornya dengan jalan ini jadi jadi kering sejauh mana seperti dibilang sebelumnya implementasi kami itu sudah langsung ke kipas di dalam rumah kaca sendiri yang langsung ke PLPN jadi kita langsung dari sensornya ini sendiri kita bisa langsung hubungkan ke kipas yang ada di rumah kacanya dan bisa kalau untuk suhu iya suhu untuk media air kalau hidroponik itu kan tergantung pada media yang dibidukan tiba-tiba tanamannya banyak itu kan berkurang kan kairannya kapan itu diisi lagi digantir lagi karena tidak ada sensor atau kalau datang kemudian mengisi mengganti beberapa hari sekali kenapa itu tidak dimasukkan dalam air sistem jadi untuk berarti itu kan masukkan ke water level yang berarti kita untuk mengetahui air di baknamun itu sudah habis belum kalau untuk itu emang belum kami tambahkan mudah juga untuk alat ini memang belum selesai ini yang pertama jadi ini kita kembangkan lagi per orang kita telah mengembangkan untuk sensor pH sendiri jadi telah dikembangkan untuk jika pH itu tinggi jadi kan sayuran itu ada pH tertentu jika dia tinggi kita ada otomatisasi untuk menurunkannya begitu pun untuk sensor-sensor yang lainnya seperti itu jadi untuk di alat ini memang belum ditambahkan yang paling penting karena bisa-bisa kan kata Anda gak usah datang ke situ ya kalau ilunya bisa mati semua orangnya komple kalau berkata terima kasih terima kasih kembang 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 ini datang silahkan kita karena sedikit gak usah duduk atau ini langsung berdiri saja atau kita buat sama saya berhimpah kemudian siapa lagi kembang kembang